Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak mie kangkung belacan ya Mie kangkung terasi gitu loh teman-teman Bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai mie ya Mie kering ya teman-teman ya Aku pakai mie telur ini Aku pakai satu lempeng aja begini Ini untuk ukuran satu porsi ya Satu porsinya juga gede gitu teman-teman ya Nah apabila teman-teman gak punya mie telur seperti ini Ya boleh pakai yang keriting atau pakai yang mie basah juga boleh ya Sesuai selera Tapi aku pakainya mie telur yang kering Oke Ini satu lempeng begini ya teman-teman ya Dan disini nih disini ya teman-teman Yang pastinya ada kangkung Namanya juga mie kangkung belacan ya teman-teman ya Harus ada kangkung Kalau gak ada kangkung ya gak jadi mie kangkung ya teman-teman ya Nah ini aku pakai segini nih teman-teman tuh Tuh Ini batangnya dikit aja ya Jadi aku kebanyakan daunnya Nah ini disini aku pakai segini deh teman-teman tuh Yang sebelum aku ini potong atau dipetik-petik gitu Nah disini aku pakainya 6 ya 6 panjang gitu 6 buah itu 6 tangkai gitu ya Kenapa susah banget gitu ya teman-teman ya Batangnya aku pakainya sedikit aja nih Ada yang di ujungnya ini Dikit aja Kebanyakan daunnya ya Nah teman-teman apabila suka yang lebih banyak Ya boleh disesuaikan ya Ya teman-teman ya Nah disini ada tauge tuh tauge nih teman-teman nih Ini dikit aja jadi secomot aja gitu Ambil secomot gitu ya teman-teman ya Ini yang udah aku cuci bersih Kangkungnya udah dicuci Dan juga tauge-nya udah dicuci bersih ya Nah ini disini aku pakai udang nih teman-teman Uh udangnya banyak Aku pakai 6 ya 6 ekor udang Ini ukurannya agak besar juga tuh Ini udah kupas Kumis Semua buntut Semua udah gak ada ya Nah disini punggungnya aku belah gitu ya teman-teman Tuh Kayak gini ya Dan juga disini Ada si sosis babi nih teman-teman Si lapciong ya Aku pakai setengah aja Biasanya kan panjang nih segini nih Ya gitu Panjang gitu Nah ini aku pakai setengahnya Nah ini udah aku Ini kan Ada bungkusnya nih Kayak bungkusnya gitu ya Aku bungkusnya aku buang nih ya Ini aku buang Lalu aku potong-potong kayak gini nih Nah cara buangnya gampang Kita rebus dulu sebentar ya Jadi panas-panas dia Gampang dicopotin Ini bungkusnya ya teman-teman ya Nah ini udah aku potong-potong seperti ini Dan juga disini ada bakso ikan Aku pakai satu butir aja Bakso ikan Bakso ikannya ukurannya gede Teman-teman ya Nah ini udah aku potong-potong kayak gini ya Tuh Nah kayak gini Nah apabila teman-teman Mau yang halal Ini gak usah dipakai ya Bisa diganti dengan sosis sapi Atau sosis ayam ya teman-teman ya Dan juga disini ada Satu sendok makan kurang Sedikit kecap manis Dan juga disini ada Kecap asin ya teman-teman ya Disini aku pakai Tiga perapat sendok makan Kecap asin Dan juga disini aku pakai telur bebek nih teman-teman Aku pakai satu butir telur bebek Dan juga disini ada Tiga perapat sendok makan Sitrasi Sitrasi nih teman-teman ya Si belacan nih teman-teman Nah ini pastinya Udah aku sangrai Udah harum ya teman-teman ya Dan juga disini ada Seperapat sendok teh Lebih sedikit Totole atau penyedap Dan juga disini aku pakai Lada hitam Aku pakai seperapat sendok teh Lebih sedikit Lada hitam Yang gak punya lada hitam Bisa diganti Dengan lada putih ya Dan juga disini Aku pakai satu siung aja Bawang putih yang udah aku cincang Halus seperti ini Yang suka bawang putihnya Lebih banyak Boleh sampai dua siungnya Teman-teman oke Nah pertama-tama teman-teman Aku mau rebus dulu Si mie Mie telurku nih ya Karena aku pakai mie kering Jadi aku rebus dulu sebentar Apabila teman-teman Gak mau direbus Nanti mau langsung dimasak Dimasukkan air Langsung Boleh juga ya Nah ini aku rebus aja sebentar Tuh ini airnya Airnya sih sebenarnya gak dikit Cuman ya Karena ini agak cekungnya dalam Ya gitu deh jadinya Nah ini kita tekan-tekan aja Kayak gini ya Tuh Nah ini kita diamkan dulu sebentar Biar dia agak ini ya Agak empuk sedikit Empuk dikit ya Jadi gak usah terlalu empuk Nanti Empukan gak enak gitu ya Teman-teman Nah kayak gini aja Udah boleh ya Kita angkat Kita tiriskan ya Kayak gini oke Nah teman-teman Kita udah beri minyak ya Nih Kita mau nyalakan aja Kompornya Kita mau tumis Sebentar si ininya ya Si lapciong ya Nah ini kan sebelumnya Tadi udah aku rebus Sebentar Dikupas ininya ya Kulitnya ini Bungkusnya Jadi lebih gampang Kupasnya gitu ya Dan juga udah dipotong-potong Lalu kita nih Mau masukkan aja Tumis sebentar Nah sebentar aja Lalu kita angkat ya Kita tiriskan Kita angkat Kita tiriskan aja Nah lanjut Kita mau masukkan aja Langsung bawang putihku Langsung kita tumis Sebentar Langsung kita masukkan udang Dan juga bakso Bungkusnya ke dalam sini Lanjut kita masukkan Kangkung Dan juga tauge Kita tumis sebentar Langsung kita beri ini Si telur bebekku Kita aduk Langsung kita beri air Nah airnya Sesuai selera aja ya Nggak usah terlalu banyak Nggak usah terlalu sedikit Langsung aja Kita masukkan si belacanku Kesini Berikut kita masukkan Ini Yang udah kita rebus Sebentar tadi Nah apabila airnya Teman-teman Mau lebih banyak Boleh ditambah ya Sedikit gitu Kita tambah sedikit Nah kurang lebih Disini aku pakai 100 ml Air putih ya Nah ini kita aduk Lanjut Kita masukkan ini Totole dan juga Lada Hitamku ke dalam Berikut kita masukkan ini Si kecap asin Dan juga kecap manis Yang suka pedas Boleh pakai cabai rawit Atau cabai rawit ya Atau cabainya ditumbuk gitu Boleh Aduk-aduk aja Sebentar Wow harum banget loh teman-teman Nah ini seperti ini tuh Sudah jadi tuh Kangkungnya sudah jadi Tuh sudah kayak begini Enak ya Harum banget nih teman-teman Kita matikan aja kompornya Siap diangkat Dan dihidangkan deh Kayak gini teman-teman Nah ini kita angkat aja Wow Udah gak sabar tuh Mau makan ya Hmm Enak banget Jadi deh teman-teman Satu porsi besar ya Tuh Kayak gini teman-teman tuh Enak loh Menurut aku ya Nah ini dia teman-teman Mie kangkung belacanku Sudah jadi Mantap Sekali Bukan Menggiurkan nih teman-teman Menurut aku ya teman-teman ya Nah ini ada Sosis babi atau lapcangnya Aku Mau taruhin aja disini Tuh ya teman-teman ya Jangan lupa cuci tangan ya Bersih-bersih nih teman-teman tuh Jangan lupa Bersih-bersih cuci tangan ya teman-teman Tuh Enak banget loh Menurut aku ya teman-teman ya Enak ya Menurut aku gitu loh Tuh Mantap banget deh Mana tahan gitu ya Udah penasaran Mau cobain ya Mau cobain gitu loh Dan gak sabaran gitu loh teman-teman Mantap nih Menurut aku ya teman-teman ya Mantap ya teman-teman Nah teman-teman Udah lapar nih Mau cobain ya Gak sabaran nih Coba kita lihat Tuh Wow Menarik bukan Teman-teman Tuh Gue mau cobain Laciongnya Tuh Tuh Enak nih teman-teman Belum dimakan udah enak ya Nih Mamam Enak Coba ini Mie-nya ya Wow Enak loh teman-teman nih Harumnya Mana tahan gitu loh Kankungnya Kankungnya Ketinggalan Si Si Enak Enak banget Ini juga Bakso Mie-nya 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 Tahan Itu loh Enak Banget Teman-teman Hmm Hmm enak banget tuh gilir gak tuh temen-temen mantep enak ya manisnya pas asinnya juga pas gurih mantep deh pokoknya temen-temen mantep banget menurut aku ya temen-temen temen-temen jangan lupa ya di like di share di komen dan juga di subscribe ya temen-temen dan juga jangan lupa ditonton temen-temen jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya supaya temen-temen mendapatkan video dari aku terus oke thank you